Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan mengenalkan tentang cara setting kode-kode yang terdapat pada IC program Atmega 32 sekali lagi bukan 36 ini versi Atmega yang bisa edit nama jadi tampilannya nanti bisa diganti namanya di layar sesuai keinginan gitu misalnya eh bisa dimasukkan nama citra karya atau apa saja baik ini IC program baru selesai diinstal ini baru diisi file-nya gitu jadi tampilannya agak sedikit berbeda apa saja yang terdapat menu di dalamnya diantaranya ada bisa edit nama kemudian ada kode delay pompa bisa dimatikan atau dihidupkan on-off kemudian pada nojal boot juga bisa disetting di sini mau dipakai atau tidak on dan off-nya selain itu stok BBM juga bisa diatur mau diaktifkan stoknya atau tidak gitu jadi bisa disetting melalui IC Atmega versi edit nama ini IC baru selesai diinstal kita tes kita colok nah tampilannya akan seperti ini ini karena baru selesai diinstal baru selesai diinstal jadi akan terdapat kotak-kotak ini bukan rusak kalau misalnya anda beli IC yang versi edit nama yang 32 ini pas dipasang ternyata seperti ini LCD nya nah ini bukan rusak tetapi emang seperti ini jadi nanti di sini bisa diedit sesuai nama keinginan pemilik eh mesin pertamini untuk edit nama kita gunakan untuk keterangannya silakan baca di bawah kita gunakan kode 10 18 10 18 lalu pagar nah ini ada keterangan edit nama ada 16 digit eh untuk A huruf ABC kita gunakan angka 2 kalau misalnya untuk huruf A kita tekan angka 2 sekali untuk B angka 2 nya 2 kali C 3 kali terus kayak gitu untuk huruf DF ini GHI JKL MNO PQRS TU VW XCJ yang ini kemudian yang ini untuk menghapus ini untuk sepasi dua kali nah yang ini untuk enter atau oke kita praktekkan misalnya ini saya mau kasih nama CP citra karya kita cari huruf C pertama cari huruf C C pagar kemudian I pagar T kalau salah 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 huruf T 8 kemudian R kemudian H kemudian H kemudian H nah untuk menyimpannya K A kemudian H kemudian H kemudian H jadi kemudian H kemudian H aja tekan huruf D nah jadi seperti ini tampilannya Oke kita matikan di tes nanti disini akan muncul cita karya pas dinyalakan nah seperti ini cowok jadi nggak kotak-kotak disininya kalau tadi belum disetting ini akan muncul hitam semua eh eh ke kode yang pertama kode untuk meng-on-off kan sweet handle nozzle yang ini ini bisa di on-off kan dari menu at mega 328 yang peksi edit nama kode untuk on-off top handle yaitu 987 pagar nah ini sweet nozzle 25 aktif atau tidak kalau aktif tinggal tekan satu kalau tidak tinggal tekan 0 gitu misalnya akan saya aktifkan tekan satu ini berarti eh sweet nozzle otomatisnya aktif kalau tidak ingin diaktifkan tinggal masuk lagi ke 987 pagar tinggal tekan 0 gitu nah itu untuk handle nozzle kemudian untuk stok BBM stok BBM juga bisa diaktifkan bisa enggak kalau misalnya ingin yang versi yang ada stok BBM nya tinggal diaktifkan kalau nggak ingin tinggal diopkan kodenya 789 pagar sistem belum stok kita aktifkan kita aktifkan nah ini udah aktif stoknya jadi ketika stok habis akan ketek keterangan stok BBM habis gitu karena stok BBM nya kita aktifkan sekarang ke menu lainnya edit pulser biasa kodenya 1013 pagar ini kalibrasi nya tinggal diisi saja misalnya 400 langsung enter disimpan kalau misalnya takaran kurang atau lebih biasa lah tinggal dikurang atau dilebihkan angka pulsernya kemudian yang keempat ada kode delai pompa bisa di on kan atau diokan jadi maksudnya delai pompa itu ketika selesai di enter misalnya ngisi full tank enter itu pompa kan ada yang beberapa detik langsung nyala ada ada juga yang lama nyala nya nah itu bisa diatur dari menu 1016 untuk delai pompa nah selai pompanya ini op ini tinggal di setting mau mau berapa detik itu misalnya mau 4 detik hidupnya kalau minimal 10 disimpan jadi si pompa akan nyala setelah 10 detik kita tekan enter itu kalau misalnya ingin satu jam tinggal masukkan saja 60 atau eh 600 ini 10 10 detik tinggal masukkan saja 600 jadi nanti ketika enter itu anda harus menunggu satu jam untuk pompa supaya bisa hidupnya itu untuk delai pompa sekarang untuk edit harga tombol A dan B versi Atmega 32 ini berbeda dengan yang 16 kalau yang 16 biasanya untuk merubah tombol P1 P2 atau A dan B tinggal tekan ini masukkan harga lalu tekan lagi kalau ini berbeda ini memakai kode kode untuk merubah edit harga A dan B atau P1 P2 dengan kode 1017 1017 1017 pagar nah edit tombol A atau B misalnya yang A kita kasih 5000 masukkan 5000 langsung tekan A karena kita akan merubah A disimpan ke A kalau ingin yang B tinggal 1017 pagar edit di tombol A tombol A atau B masukkan 10.000 misalnya tekan B karena yang ingin dirubah adalah B itu kalau ingin dirubah A tinggal tekan A seperti itu sekarang ke toleransi harga kodenya 1019 toleransi mau diisi berapa misalnya kita isi dua disimpan nah untuk toleransi itu untuk mengatur jatuh jatuh literan gitu mau dikasihnya misalnya beberapa pemilih itu perhubungannya dengan kalibrasi sih sebetulnya biasanya menunya di 1379 kalau di CPU di ampersi 16 A kalau untuk isi full tank isi full tinggal tekan D eh nah ini keterangan stok bebem habis karena tadi kita aktifkan stoknya untuk mengisi di stok kodenya sama seperti yang biasa yaitu 1001 pagar nah edit stok stok disimpan itu untuk merubah rupiah ke liter biasa tinggal tekan C ini rupiah kalau ada yang yang memberi literan tinggal tekan C seperti ini C kalau untuk full tank langsung saja entar kayak gini ini tidak muncul lagi keterangan stok bebem habis karena tadi udah dimasukkan stoknya ini nanti memasukkan stoknya sesuai yang dimasukkan ke dalam tanki itu oke cukup sekian tentang kode pertamini at mega 32 yang versi edit nama kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan silahkan hubungi kontak yang ada di deskripsi atau membutuhkan spare part mau membutuhkan IC versi 32 atau bingung cara merakit silahkan hubungi kontak yang ada di deskripsi baik semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih